Halo, selamat datang kembali di sesi belajar baru. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang menggambar diagram Venn. Pada video sebelumnya, kalian telah memahami tentang himpunan selesai serta himpunan kosong. Diagram Venn ini digunakan untuk menyajikan suatu himpunan yang sedang dibisarakan. Nah, aturan dalam menggambar diagram Venn untuk yang pertama yaitu bentuknya persegi panjang. Kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat persegi panjang, persegi panjang ini kita sebut dengan semesta. Semesta atau S ini harus ditaruh atau disimpan di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya setelah kotak persegi panjang semesta ini kita buat, baru kita menyusun atau menyimpan anggota-anggotanya. Kita misalkan semesta yang dibicarakan yaitu nama-nama kota di Indonesia. Nah, anggotanya kita kelampangkan dengan tanda titik. Di sini ada Magelang, Bandung, terus Bogor, Makassar, Aceh, terus ada Bali. Nah, ini untuk melambangkan anggota dari himpunan semesta dengan tanda titik. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu himpunan dalam semesta, kita buat kurung atau lingkaran agar memisahkan bahwa himpunan tersebut berbeda. Nah, di sini kita buat kota di Indonesia yang berawalan huruf B. Nah, di sini ada Bali, Bogor, Bandung. Nah, untuk membedakannya, himpunan nama kota di Indonesia dengan berawalan huruf B, kita buat lingkaran. Nah, karena himpunan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf B, kita lambangkan dengan himpunan A. Nah, ini terdapat suatu himpunan dalam semesta. Oke, di contoh yang pertama ini ada semesta yang terdiri anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, di semesta ini terdapat himpunan A dan himpunan B yang masing-masing anggotanya sebagai berikut. Untuk menggambarkan diagram FEM-nya, kita agar lebih mudah buatkan dulu seperti tadi lingkaran untuk himpunan A dan himpunan B. Nah, anggotanya jangan lupa kita selalu tulis titik. Untuk himpunan A, kita tulis 1, 2, 3, 4. Terus kita buat lingkaran atau berbentuk opal boleh di atasnya A. Terus untuk B, kita buat lagi di sini ada 5, 6, 7, 8. Nah, B, baru kita buat kotaknya. Terus di sini tulis S atau semestanya. Nah, dilihat dari sini untuk karena S ini terdapat satu anggota yaitu 9 tidak termasuk dalam himpunan A dan B. Maka kita tuliskan di sini di luar lingkaran A dan B ada anggota 9. Nah, ini untuk menuliskan himpunan semesta dari 1, 2, sampai 9. Di contoh yang kedua ini, untuk semestanya kita tetap sama dari 1 sampai 9. Sedangkan di sini ada yang berbeda di himpunan A-nya. Itu kita tambah 5. Nah, 5 ini sama juga di himpunan B, kita dapat tambah 5. Nah, untuk menggambarkannya kita tinggal seperti ini. Tulis 5 di tengah, terus tulis sisa anggota dari himpunan B, 6, 7, 8. Nah, buat lingkarannya masuk ke B, 5-nya. Dan terus, untuk lingkaran himpunan A, kita ajak B-nya juga. Nah, jadi karena B, maaf, karena ada 5. 5 ini masuk di himpunan A dan himpunan B, angka lingkarannya dimasukkan. Jadi, seperti ini gambarnya. Untuk yang ketiga ini, dilihat masih sama untuk anggota dari semestanya, 1 sampai 9. Dan untuk himpunan A, terdiri dari 1, 2, 3. Tulis dulu himpunan A, terdiri dari 1, 2, dan 3. Kita lingkarin. Kemudian untuk B. Nah, untuk B ini ada yang sama. Samanya ada di 1, 2, 3. Sama seperti A. Untuk menguliskan A, kita tinggal lingkaran si himpunan A oleh B. Terus, kita tambahkan sisa dari himpunan B, anggota yang belum disebutkan. 5 dan 6. Nah, jadi di sini maksudnya, himpunan A ini berada dalam himpunan B. Terus, jangan lupa disebutkan juga anggota dari himpunan A dari S atau semesta yang belum dimasukkan dalam himpunan. Nah, di sini ada 4, 7, 8, dan 9. Itu untuk menggabarkan himpunan ke dalam diagram FEM. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.